Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Atlet peringkat 8 dunia, Jonathan Christie atau Krap Disapa Jojo mengeluhkan kondisi arena latihan yang disiapkan oleh Panitia untuk pagelaran Indonesian Badminton yang digelar di kawasan ITDC Nusa 2 Bali Menurutnya, arena latihan yang disediakan masih membutuhkan peningkatan agar terasa lebih nyaman bagi para atlet Kekurangan yang paling dirasakan yakni arena latihan yang tersedia terlalu sempit sehingga tidak terlalu banyak ruang di saat membutuhkan pergantian secara cepat yang memungkinkan menyebabkan penumpukan atlet saat sesi latihan Jadi beberapa atlet kan kita tahu kalau misalnya pergantian yang cukup cepat itu akan menumpuk atlet di dalam satu Terus yang kedua juga disini pakainya mungkin dibuat sedemikian rupa dengan tenda Bagaimana caranya diakalin lah gitu Tapi ya enggak masalah juga sih Karena ya ini masukkan aja mungkin juga untuk pemerintah juga supaya bisa membangun saran yang lebih baik di setiap provinsi mungkin gitu kan Jadi kita juga kalau setiap ada impen-impen internasional seperti ini kita juga bisa memberikan fasilitas yang naik lah untuk anak-anak melambat juga gitu Sebelumnya Panitia Pelaksana menyediakan tempat latihan yang dibangun dengan tenda yang memuat empat lapangan sebagai sarana berlatih bagi peserta Indonesian Master Indonesian Open dan World Tour Final yang menjadi agenda besar pagelaran Indonesian Badminton Festival Jipayana Putra, Kompas TV, Badung Bali